Pada rilis bersama Kinerja Ekonomi Regional Triwulan 3, Kanwil DJPB Jambi, memotret target pendapatan daerah dalam APBD Jambi tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp18.801,21 miliar dan pagu belanja sebesar Rp20.079,34 miliar. Dan pagu belanja sebesar Rp20.079,34 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp1.278,12 miliar. Dengan pembiayaan sebesar Rp1.278 miliar dan silpa sebesar Rp0. Di sisi lain, tingkat ketergantungan terhadap TKD di bulan September masih sangat besar untuk hampir semua kabupaten kota di Provinsi Jambi, sebab realisasi PAD di September yang masih sangat rendah. Burhani, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Jambi, membeberkan bahwa angka kemandirian fiskal daerah adalah 18,55 persen atau rasio PAD atau pendapatan daerah. Hal ini berarti APBD masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dengan tingkat ketergantungan sebesar 81,15 persen dari pendapatan APBD. Kemenkau Jambi menilai kinerja APBD Jambi perlu dioptimalkan. Ada pun beberapa langkah yang disarankan kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal, disampaikan burhani, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi terkait PDRD atau pendapatan daerah dan retribusi daerah. Menggali berbagai sumber pendapatan daerah termasuk retribusi daerah yang sudah ada atau menciptakan sumber-sumber baru. Pemerintah daerah juga diharapkan membuat belanjanya agar lebih berkualitas. Setiap rupiah yang dibelanjakan jelas peruntukannya sehingga dapat lebih terarah. Intensifikasi dan ekstensifikasi terkait dengan, kalau istilahnya undang-undang yang baru, PDRD-nya, pendapatan daerah dan retribusi daerah. Jadi menggali berbagai sumber pendapatan daerah, bermasuk retribusi daerah dari yang sudah ada atau mungkin menciptakan sumber-sumber baru atau objek-objek baru. Nah itu kalau kita lihat, kita kupas di bidang-objeknya itu sudah cukup banyak hingga komponen-komponen yang bisa ditingkatkan oleh pemerintah daerah untuk menambah sumber-sumber pendapatan. Tinggal bagaimana kreativitas daerahnya tentunya. Jadi inovasi-inovasi dapat dilakukan. Terus yang kedua tentu saja kita juga berharap seiring dengan itu juga membuat belanjanya lebih berkualitas. Lebih berkualitas setiap rupiah yang dibelanjakan itu jelas peruntukannya sebagaimana harapan diberi keuangan sehingga lebih terarah dari sisi belanjanya. Dan kalau belanjanya terarah tentu saja kita harapkan tidak banyak pemborosan sehingga akan tentu saja silpa di akhir tahunnya juga akan bisa lebih banyak. Yang bisa menjadi modal untuk dia di tahun anggaran benar-benar. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.